Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Mulai dari makhluk yang paling kecil Yang hanya mampu dilihat dengan menggunakan mikroskop Itu adalah nyelid Allah Dan mereka Tunggu kepada Allah Jadi kalau makhluk sekecil itu saja yang tidak nampak Yang jika dia muncul hanya menyebabkan malapetaka bagi manusia saja Tunggu kepada Allah Bagaimana dengan kita? Sudah seharusnya Yang namanya manusia matam saya Harus lebih tunduk Sesyukur-syukurnya Kepada Allah Sang Tumwasa Tunggal Alam Semesta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salat dan salam kita Sama-sama kita alamatkan kepada bagimu dan rasul Sayyidil Mustafa Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari zaman yang jahil ke zaman yang penuh Dengan pengen tahwat dan tata drama Sebagaimana yang diselamatkan Salamat dan salam Kepada Juala Rasulullah Kepada para sahabat Dari sabihin Kepada para juala Yang mulia Abu Pimpinan Hidayah Yang mulia Yang mulia Para temputupu Dewan Pengacar Baik dari Huda Maupun Dewan Pengacar Dan yang mulia Para santriwan Dan santriwati Para pencari hidayah Allah Yang kami hormati Dewan Juri Yang kami hormati Para santriya berjaket hitam Para pemuda Tawang juga Semoga selalu dirahmati Yang kami hormati juga Pada hadirin Pada hadirin Semua para peserta Yang dirahmati Allah Terima kasih kepada protokol Setelah memanggil nama Nomor kegian saya Kau muslimin Pada kesempatan kali ini Saya ingin sedikit Membahas Tentang Adab Bagi orang-orang Yang menunda Nunda Waktu solat Kau muslimin Yang dirahmati Allah Rasulullah S.A.W Pernah menceritakan Kepada para sahabat Tentang 15 adab Tentang 15 adab Yang sudah Allah Siapkan Bagi orang-orang Yang menunda Muda Waktu solat Entah mereka Karena dilalaikan Dengan dunianya Dilalaikan Dengan profesinya Dilalaikan Dengan kegiatannya Yang tanung Lalai Dengan sawahnya Yang nelayan Dilalaikan Dengan Kail pancinnya Yang kantoran Dilalaikan Dengan dokumen Diskusi Dan lain sebagainya Dan yang muda-muda Mudi Seperti kami Dilalaikan Dengan Dunia Maya Sampai Batas Waktu solat Yang tersatat Allah Tertepan Tidak sempat Dia kerjakan Sampai Tertindah Nah Modal Seperti inilah Yang Allah Katakan Dalam Ayat 4 S.A.W Kata Allah Bismillahirrahmanirrahim Kata Allah Celaka Bagi orang-orang Yang solat Kenapa Allah Mengatakan Celaka Bagi orang-orang Yang solat Dikarenakan Mereka itu Karena Mereka itu Lalai Daripada Solat Ya Kau Muslimin Dalam Kitab Tambih Al-Fidin Al-Babul Awal Fiyu Bati Tariki Solat Pada Permulaan Kitab Di bagian Paling awal Disitu Dijelaskan Tentang Azab Bagi orang Yang Meringat Salat Termasuk Orang Yang Menudah Waktu Salat Sampai Habis Waktunya Disitu Rasul Jelaskan Dari 15 Azab Yang Sudah Allah Tentukan Dibagi Menjadi Empat Bagian Enam Perkara Azab Itu Akan Allah Nampakkan Kepada Manusia Selama Dia Masa Hidup Dunia Tidak Lagi Nampakkan Ketika Sakhar Terlum Maut Tidak Lagi Nampakkan Ketika Di Al-Fubur Kemudian Kemudian Sahabat Berjumpa Kemudian Sahabat Bertanya Ya Rasul Kira-kira Yang Yang Membagi Ini Yang Dicintakan Di Dunia Apa Saja Eh Wahai Sahabat Terus Kalian Dengarkan Allah Subhanahu Tuhan Akan Dengar Orang Yang Menunda Waktu Salat Ini Yang Kata Rasul Akan Dicabutnya Keberkahan Umur Ayo Pak Tanda-tanda Yang Keberkahan Umur Sudah Dicebut Oleh Allah Waktu Yang Allah Berikan Sepanjang Umurnya Selalu Bermaksiat Khabar Allah Karena Dilalaikan Dengan Dunianya Sehingga Waktu Salat Tidak Tepat Yang Dia Lakukan Meninggalkan Sholat Itu Adalah Maksiat Terbesar Kau Muslimin Tanda Yang Lain Waktu Yang Diberikan Buat Orang Itu Hanya Digunakan Untuk Bekerja Semata Bagi Yang Petang Walau Sore Hanya Sampai Soal Ibarat Tidak Terlintas Di Kepalanya Jangankan Yang Lain Yang Wajib Belum Kepalanya Ini Tanda Bahwa Umurnya Sudah Tidak Barang Ini Bukan Kebetulan Ini Abud Dari Allah Orang Yang Melalaikan Salat Yang Kedua Kata Rasul Dicabutnya Keberkahan Rezeki Banyak orang-orang yang kaya kelihatannya tapi selalu susah hidupnya betapa banyak miliadur-miliadur yang kita lihat tapi selalu dihantui oleh kegelisahan, hutan di mana-mana berasa tidak cukup, penyakitan lain sebagainya itu tanda rezekinya tidak berapa kalau rezeki yang berapa yang Allah berikan seharusnya bahagia tapi makin banyak harta makin susah, banyak banyak pula keluarnya kemalingan, kebanjiran, kebakaran dan lain sebagainya tapi tanda yang paling masyarakat tanda yang paling masyarakat daripada apa rezeki yang tidak berakat ini uangnya hartanya yang Allah berikan hanya dijadikan sebagai modal bermaksiat kepada Allah contoh banyak duitnya buat udi online banyak duitnya buat banyak duitnya digunakan untuk barang-barang yang harap dia beli milah dia beli cimeng dia beli galik dia beli kandidak semua satu heroine untuk kaitan semuanya hanya dijadikan modal untuk bermaksiat kepada Allah rezeki nya untuk jalan Allah untuk saudara oh ikirnya tujuh ini tandanya bahwa rezeki nya sudah tidak barang-barang kemudian kata sahabat ya rasul dua muda jadi yang ketiga oke yang ketiga kata rasul ayo doanya tidak pernah dikabulkan oleh Allah pak teman-teman yang muda muda-muda semuanya kita mohon kita minta kesuksesan kita minta kebahagiaan kita minta uang yang banyak yang belum kita minta ajara yang belum lulus semuanya akan bercuma karena Allah tegaskan aku tidak akan menerima jika salat kalian jika salat kalian masih kalian enteng-entengkan kalian lalai-lalaikan kalian tunda-tundakan walaupun Allah pernah berkata untuk aku istanjut aku ini bukan buat orang-orang yang melalaikan salat kemudian kaum muslim minta rahmati Allah yang ketiga kemudian yang keempat kata Allah benar-benar rasulnya dan rasul mengapaikan kepada sahabat akan mengapaikan kepada kita sebagai umat kata rasul bahwa Allah akan mengadap selama manusia itu masih di dunia dengan dicabutnya ciri-ciri solek daripadanya tanda orang yang sudah dicabut oleh Allah ciri-ciri yang orang solek kalau orang solek di masjid hobi orang solek baca Quran suka orang solek berpakaian jati sesuai yang Nabi suruh tapi kalau Allah sudah dicabut kesalahan daripada dirinya tandanya yang paling mencabut adalah dari segi berpakaian ayo yang muda-muda sudah mulai berpakaian Allah kebarat-barat abangku sekalian kalau misalnya orang barat berpakaian barat wajar mulai kerai ini orang tabung bersama kebarat-barat itu namanya keuntungan yang perempuan mulai bajunya yang muda-muda kayak kami ini yang paling ekstrim tapi yang paling ekstrim Pak pemikirannya mulai pikirnya visi hidupnya ayo mulai aliran orang Yahudi ini yang paling ekstrim ketara nomor selingin ini bukan kebetulan ini azab dari Allah kemudian berikutnya kata Nabi tidak akan diterimanya kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang yang salatnya tidak betul yang waktu salatnya masih ditunda-tunda Rasul sudah mengingatkan kata Rasul jika kalian baik salat kalian amalan yang baik jangan tanya lagi pasti sudah baik kata Rasul kalau salat kalian itu tidak tidak baik itu yang lain jangan tanyakan Allah tidak akan menerima Allah tidak akan memberi pahala buat orang-orang yang salatnya tidak baik walaupun perbuatan banyak-banyak dilakukan ramai dari kita kalau bulan mulit lomba-lomba banyak dari kita kalau Ramazan ramai di masjid walaupun cuma malam pertama banyak dari kita yang orang kurban kita ikut kita terdarut kita celokat dan sebagainya tapi percayalah selama tidak ditompang oleh salat yang tepat waktu tidak menunda-nunda dan tidak berpahala maka amal ibadahnya tidak akan menerima Allah kemudian yang terakhir kata Nabi Pak inilah yang paling disakutkan oleh orang-orang yang beriman ini yang paling terakhir adalah yang paling disakutkan orang ulama ulama apa itu Allah sudah berjanji bahwa tidak akan memelihara iman kalian Allah tidak akan memelihara islam kalian Allah tidak akan memelihara agama kalian inilah yang paling disakutkan oleh kepala ulama karena kita apa takkan aku sekalian boleh-boleh saja kita lahir di Aceh mayorita islam boleh saja kita lahir dengan orang yang islam tapi belum tentu kita mati dalam islam kalau mati dalam keadaan kafir tidak mati dalam islam jangan tanya sama rumput yang bergoyang di mana tempatnya neraka adalah tempat paling-paling kaum muslimin makanya para ulama ulama selalu menangis para ulama selalu bermenajar kepada Allah sambil berkata selamat menangis jahili 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 kaum muslimin rahim akumullah jadi carahan singkat ini kita bisa menyimpulkan bahwa inilah 6 bagian adab yang Allah nampakkan selama manusia ini di dunia dan sesendal lagi akan kita bahas pada lain kesempatan jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada kebahagiaan tidak ada kedamaian tidak ada ketenteraan bagi orang yang berhunda-hunda perkara maka oleh karena itu dengan momentum hijrah ini bukan hanya tahun saja yang hijrah tapi batin kita diwa kita rohan kita juga yang hijrah dalam Allah maka oleh karena itu makanya kita percaya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi asyariah desa tarik percobaan dengan tubuh syarah asas bagi penuh dan salat selanjutnya kita panggilkan peserta pemegang nomor kutian 09 kepada pemegang nomor kutian 09 kami bersalahkan dengan segala hormat terima kasih